Dari 35 woton kelahiran yang ada, terdapat 4 woton yang disebut memiliki kondisi spiritual tertentu. Kondisi ini membuatnya bisa memiliki hubungan dengan sosok legendaris, yaitu Nyiroro Kidul. Disebutkan pula, 4 woton ini merupakan pilihan dari kodam Nyiroro Kidul, oleh karenanya mereka dilindungi dan disayang oleh Nyiroro Kidul, di mana mereka memiliki wadah dan energi yang paling sesuai untuk didampinginya. Kodam Nyiroro Kidul kerap sekali menjadi pendamping bagi 4 woton pilihan ini. Kodam ini ketika mendampingi seseorang akan memanifestasikan perwujudan dirinya sebagai batu mustika goib yang berwarna hijau lumut. Batu mustika goib ini sering disebut dengan mustika ratu pantai selatan, di mana akan memberikan aura kesaktian ilmu pelet penakluk suma atau ilmu pelet Nyiroro Kidul. Pusaka goib mustika ratu pantai selatan ini tidak hanya memiliki kesaktian ilmu pelet saja, namun juga bisa mendatangkan rezeki yang melimpah. Selain itu, batu ini juga bermanfaat sebagai pembangkit aura kewibawaan Maharaja dan kekuatan Raja Pengasihan. Kekuatan pusaka goib ini seringkali juga digunakan sebagai mustika tindih, yaitu untuk menghilangkan energi negatif dari pusaka lain. Seseorang yang didampingi oleh kodam Nyiroro Kidul ini tentunya memiliki beberapa ciri atau tanda. Berikut ini adalah tanda-tanda diikuti oleh kodam Nyiroro Kidul. Tanda yang pertama adalah sering bermimpi didatangi oleh perempuan cantik berbusana serbab hijau. Di dalam mimpinya tersebut, wanita berbusana hijau itu seringkali akan menawarkan diri untuk menjaga dan mendampingi. Selain itu, juga akan memberikan banyak wajangan atau bahkan memberikan pusaka mustika ratu pantai selatan. Tanda-tanda diikuti kodam Nyiroro Kidul yang kedua adalah bahwa orang atau wotan yang didampingi tersebut memiliki perilaku dan tata kerama yang baik. Misalnya, ada orang yang kelakuannya orakan, namun setelah dirinya terpilih untuk didampingi oleh kodam Nyiroro Kidul, sifat dan perilakunya akan berubah 180 derajat menjadi orang yang sopan dan ramah. Tanda didampingi kodam Nyiroro Kidul selanjutnya adalah orang tersebut akan meningkat laku spiritualnya, baik ibadahnya maupun perilakunya yang lain yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta. Hal ini merupakan pengaruh dari kodam Nyiroro Kidul, agar orang tersebut memperbesar dan memperkuat wadah spiritualnya, sehingga energi mereka akan menemukan keselarasan. Tanda keempat untuk wotan yang disukai Nyiroro Kidul adalah memiliki sifat yang bijaksana. Wotan ini perkataannya selalu bijak, sehingga dapat dijadikan sebagai pemberi nasihat yang baik. Tanda-tanda wotan yang disukai kodam Nyiroro Kidul adalah memiliki ketertarikan terhadap budaya-budaya leluhur, terutama yang berhubungan dengan Laut Selatan. Kemudian, tanda-tanda yang dilindungi oleh Nyiroro Kidul adalah auranya terkesan angker, begitu juga aura tempat tinggal orang tersebut yang terkesan sangat mistis. Mungkin bagi dirinya sendiri dan juga anggota keluarganya tidak ada yang aneh dengan rumah tempat tinggalnya tersebut. Namun, bagi orang lain akan terasa energi dari aura mistis dan mencekam. Tanda-tanda yang terakhir adalah mereka memiliki karisma, kewibawaan, dan daya tarik atau daya pengasihan yang besar, sehingga selain mudah dalam menarik simpati orang, dirinya juga mudah dalam menarik rezeki. Poton yang dilindungi oleh Nyiroro Kidul juga sudah selaras energinya, pada umumnya merupakan orang yang bagus rezekinya. Lantas, empat poton apa saja yang disukai oleh kodam Nyiroro Kidul ini, yaitu yang pertama Selasa Gliwon. Woton Selasa Gliwon mempunyai bobot Neptun 11. Selasa Gliwon masuk dalam kelompok Anggorokasi. Woton Anggorokasi ini disebutkan pula sebagai hari untuk mewujudkan cinta kasih, yaitu cinta kasih kepada diri sendiri dan juga sesama bahkan teruntuk semua makhluk. Selasa Gliwon juga dipercaya sebagai salah satu woton yang sangat disakralkan. Selasa Gliwon kerap kali dipakai sebagai hari untuk meningkatkan ilmu goib, karena dipercaya pada waktu ini gerbang goib akan terbuka lebar. Sedangkan di Pulau Bali, Selasa Gliwon dianggap sebagai hari turunnya betoro siwa ke bumi. Woton Selasa Gliwon, selain orangnya lemah lembut, mereka juga dinaungi oleh keberuntungan di dalam hidupnya. Namun hal itu tidak melepaskannya dari sifat yang mudah emosian. Selasa Gliwon juga mudah memikat hati orang lain dengan kepandainya dalam bertutur kata. Kata-katanya mempunyai magis yang mampu mempengaruhi dan menundukkan lawan bicaranya. Kemudian Moton yang kedua yaitu Kemispon. Moton Kemispon mempunyai bobot neptu yang cukup besar yaitu 15. Kemispon juga merupakan Moton kelahiran dari Presiden Soekarno, yang merupakan Presiden Indonesia dengan aura mistis paling kuat, dan dipercaya memiliki hubungan spiritual yang dekat dengan Niroropitul. Kelahiran Moton Kemispon digambarkan sebagai seorang yang berpikiran was, berjiwa seorang kasatria, dan penerang seperti mentari. Sehingga Moton yang satu ini sangat mantas untuk mendapat pulung sebagai seorang pemimpin yang hebat. Moton Kemispon dikenal sebagai Moton kelahiran yang memiliki wahyu kembang kandil, sehingga mereka akan memiliki aura pemikat yang sangat kuat. Orang Kemispon juga terkesan pendiam dan tertutup. Namun demikian, hal itu bukan berarti dia seorang yang penakut atau pengecut. Kemispon bisa menjadi orang yang kejam apabila sudah hilang kesabarannya. Kemudian Moton yang ketiga, yaitu Jumat Wagi. Moton ini memiliki bobot neptu yang berjumlah sepuluh. Pasaran wagi, terutama Jumat Wagi adalah hari yang sakral, yaitu hari di mana semua makhluk halus keluar dari tempat persembunyiannya. Moton Jumat Wagi pada hakikatnya memiliki hati yang bersih dan polos. Mereka juga memiliki sifat yang jujur, bahkan tidak segan untuk membantu orang yang sedang tertimpa musibah. Namun entah bagaimana, kebaikan dan kepolosan hatinya, kerap kali tidak berbuah manis, justru malah sering disalahgunakan. Jumat Wagi kerap kali menjadi korban atau menjadi kambing hitam dari perbuatan orang lain. Meskipun mendapat perlakuan demikian, Moton ini tetap labah dan tegar dalam menjalani kehidupan. Oleh itulah, kodam nyerorok itu sangat suka dengan Moton yang satu ini. Kemudian yang keempat, yaitu Jumat Kliwon. Moton Jumat Kliwon mempunyai bobot neptu 14. Moton ini juga menjadi hari yang disakralkan. Salah satunya adalah hari di mana dipercaya sebagai waktu datangnya para arwah leluhur. Pada zaman dahulu, Jumat Kliwon juga dibakai sebagai hari untuk mengakhiri ritual kuasa 40 hari. Karena dipercaya, Jumat Kliwon sangat syarat dengan kekuatan spiritual. Orang yang lahir di beton ini memiliki karakter yang sangat hangat dan bersahabat. Dirinya juga merupakan orang yang disegani dan bisa menjadi pengayom bagi orang di sekitarnya. Orang Jumat Kliwon biasanya juga terlahir dengan memiliki kepekaan terhadap dunia lain. Meskipun bukan berarti mereka indigo atau memiliki indera ke-6. Namun mereka adalah orang yang sering bersinggungan dengan dunia astral. Hal itu bisa terlihat dari beberapa pengalaman mereka. Yaitu ketika tidak sengaja melihat penampakan makhluk halus. Atau sekedar hanya merasakan kehadirannya saja. Itulah mengapa Jumat Kliwon juga menjadi weton yang didampingi oleh Nyiroro Giptul. Demikianlah tadi tanda-tanda atau ciri-ciri 4 weton yang dilindungi dan disayangi oleh Kodam Nyiroro Giptul. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton!